Saya syukur kehadapan Tuhan yang mahasiswa karena rambatnya terus menyertai dan muatkan kita secara jasmani dan rohani hingga kita masih bertahan dalam kebersamaan yang butuh untuk kembali di ikuti acara pembelahan Sidang 1 DPRD Bapak Temerata Tahun 2021. Di tengah kekhawatiran dunia yang sangat membahayakan kita karena penyebaran virus COVID-19, maka saya mengajak kita sekalian untuk selalu mengawas diri agar terhindar dari penyebaran penyakit ini. Kita menyadari bahwa ancaman terbesar bagi manusia saat ini bukan karena virus corona, tetapi suatu titik balik sejarah yang perlahan telah merubah tetanian hidup kita dalam berinteraksi setiap waktu, sehingga kita kemudian mengenal tetanian kehidupan baru, yaitu tidak sebuah dengan new norm. Tadi malam saya mendadak memakai bawah kawan untuk kami berdiskusi bagaimana cara menanggul lagi COVID-19. Kami tidak bisa terbaru pada jam dan hari pekerja, karena nampaknya perlu kita segera mengatasi, sebab pertambangan dan pertambangan penyakit ini terus bertambah. Tentu ada solusi dari hasil kami itu perlu menginformasikan, sekaligus sosialisasikan kepada bangku dewan dan teman-teman yang ada di ruangan ini, agar yang pertama, saya selalu di mana-mana saya katakan, jangan lupa berdoa. Kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada leluhur, awal semesta, karena tanpa kekuatan itu, kadang-kadang kita sudah kehabisan akal, sudah kehabisan obat, sudah kehabisan ahli, tapi kemudian bisa terkawar juga dengan penyakit ini. Dan saya juga harapkan supaya kita membatasi semua aktivitas kita, jadi di mana-mana ada satu kegiatan, boleh kita ngumpul-ngumpul, tapi dilarang cium sembarang orang. Jadi harapan saya tidak boleh sembarangnya cium kiri-kanan, kemudian kita membuat penyakit ini menyebar kemarahan. Ini gue yang mencari, tapi yang jelas ini juga mengucapai bahaya untuk kita semua. Dan kegiatan lain, tentu kita batasi, termasuk gereja. Saya minta untuk pengertian. Kemudian di masjid juga, tadi malu, teman-teman juga ikut, dan sekolah-sekolah untuk kita. Ini mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk pagi hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berahmat ini, perkenangan saya menyampaikan apresiasi yang sedikit-sedikinya pada para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Merakab yang telah menjadi partner kerja kami dalam menjalankan pemerintahan cejaran pengadil. Bapak-Ibu Dewan yang berhormat, telah menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan pada seluruh proses pembangunan di Kabupaten Merakab. Terima kasih. Supaya kita tidak perlu lagi menunggu harus di akhir-akhir. Bila mana perlu, di awal tahun 2022, kita sudah bisa mengajukan ke WPK untuk di akhir-akhir lagi, sehingga WTP ini kita juga bisa tetap menekankan. Bagi usah alian yang saya hormati, tentunya opini WTP yang diperoleh didasarkan pada empat pemerintahan kriteria. Penusunan laporan keuangan, yaitu satu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Dua, kecukupan pengungkapan. Tiga, kepatuan terhadap peraturan perunan-perunanan dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Ini empat hal yang menjadi elemen di dalam memenuhi unsur-unsur atau kriteria-kriteria WTP. Ini yang mungkin kita harus perhatikan supaya kemudian beberapa hal ini benar-benar kita lakukan dengan efektif. Dalam kesempatan ini pula, kami perlu menyampaikan adalah beberapa pangker dan tadi sudah disinggung. Yang pertama, usulan kami adalah perancangan peraturan daerah tentang keterangan pertanggung jawaban negara pendapatan dan belanja dari Kabupaten Merah Ketamu Negara 2020. Kemudian rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Belaka dari BDFD. Kemudian yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah tentang penyeltaan modal pada usaha milik daerah. Hal ini kami pikir sangat perlu untuk kita lakukan karena di dalam catatan kami, tanpa beberapa peraturan daerah ini, maka tidak bisa kita cepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara administrasi maupun secara operasional terkait penggunaan negara daerah. Sebab kalau kita lihat beberapa kendala, yang pertama memang pelantikan kami menjadi Bupati agak terlambat, kemudian COVID-19, kemudian bencana, lalu di sana-sini harus ada perbaik untuk demokrasi. Nah, sementara buku saktinya kami, selaku perda RpDFD, sampai sekarang kita baru paham pada talib 51. Dan mudah-mudahan semua berpenggara, karena untuk melengkapi itu pula, kita juga ada rencana untuk melakukan studi banding. Atau paham pada talib di beberapa provinsi, tapi saya tidak memaksakan kehendak, silakan Bapak Ibu Dewan ingin berkenan, kita mau kemana, silakan disemakati, kemudian harus segera dikomunikasikan dengan kawan-kawan, sehingga tidak boleh ditunda-tunda, karena ini memang gerak kita sangat terbatas, apalagi dengan pembatasan terhadap pandemi. Sementara beberapa tempat, Bali-Jawa masih lockdown sampai tanggal 21-23, sehingga bisa dirancang, supaya itu bisa segera ada kesepakatan untuk melakukan studi banding. Saya kira beberapa hal itu yang perlu saya sampaikan, dan saya lanjut, ya minta maaf, kami yang sebut ini harus banyak pembina penjelasan. Saya lanjut tentang terima kasih.